Assalamualaikum selamat datang di channel Anisawarismi Di video kali ini aku mau bikin pempek sutra tanpa ikan Jadi ini bahannya cuma pake putih telur aja Tapi rasanya super mantep, enak, gurih dan kenyal banget Gak cuma itu, aku juga akan bagikan resep kuah cukur Yang bener-bener medok, manis, asem, gurih, pedesnya juga pas Dan ini tuh cocok banget kalian sajikan saat cuacanya lagi mendung atau hujan Sekarang langsung aja kita ke cara pembuatannya Yang pertama kita akan membuat kuah cukur Bahan-bahan yang diputuhkan disini ada gula merah, asam jawa, bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit orange, air dan juga garam Ini simple banget tapi aku jamin rasanya super enak, medok dan mantep Siapin blender bumbu atau bisa juga diulek manual Masukkan bawang putih, cabai rawit hijau, cabai rawit merah dan tambahkan sedikit air supaya mempermudah proses pemblenderan Blender bumbu sampai halus Dan kalau misalnya teman-teman hanya diulek dan uleknya kasar juga gak masalah Karena nanti hasil akhirnya akan kita saring Kalau udah cukup halus, sisikan sebentar Kemudian siapkan panci Masukkan 500 gram gula merah Tambahkan dengan 30 gram asam jawa dan 1 liter air Masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk dan dimasaknya sampai gula merahnya larut Tutup panci tapi sesekali harus diaduk ya teman-teman supaya bagian dasarnya ini gak gosong dan supaya gula merahnya juga lebih cepat larut Setelah dimasak beberapa menit, disini bisa dilihat airnya sudah mulai panas dan mendidih Gula merahnya juga udah cukup larut Langkah selanjutnya kita tambahkan dengan bumbu yang sudah kita haluskan tadi Untuk bumbunya sendiri, aku sarankan wajib banget pakai cabai rawit hijau Supaya aroma dan rasanya itu lebih mantep, lebih medok dan aromanya juga khas cukup Gak lupa aku tambahkan dengan 1 sendok makan garam Kemudian aku tutup lagi pancinya, kita kecilkan api dan kita masak sampai mendidih dan medok Untuk memasaknya sendiri, usahakan gunakan api kecil aja Dan sesekali boleh banget diaduk untuk memastikan kuah cukonya rata Dan karena kita masaknya pakai api sangat kecil Jadi kuah cukonya ini akan termasak dengan sempurna Semua bumbunya juga akan termasak dengan sempurna ya Jadi ini aromanya juga bakalan wangi Rasanya itu medok banget, enak dan kental Nah ini setelah dimasak selama beberapa menit Akhirnya kuah cukonya mendidih juga Dan setelah mendidih, ini warnanya akan jauh lebih pekat Tuh ini bisa dilihat, kelihatan lebih pekat ya teman-teman Dan karena tadi volume airnya juga udah menyusut Jadi ini teksturnya agak sedikit kental Kuah cukonya yang udah mateng ini Langkah selanjutnya mau kita saring dulu Karena tadi kan ada sisa-sisa bubuk-bumbu Yang mungkin belum bisa terlarut ya teman-teman Ini kita saring supaya nanti hasil kuah cukonya lebih bersih Dilihat dari hasil saringannya aja Ini udah kelihatan banget ya Bumbunya bener-bener pekat, medok dan udah mateng banget Setelah disaring, ini kuah cukonya udah siap untuk kita gunakan Dan langkah selanjutnya kita akan membuat pempek sutra Siapkan wadah atau bowl yang bersih dan kering Kemudian kita masukkan sebanyak 600 gram putih telur Kalau teman-teman lihat putih telurku agak sedikit menggumpal Itu karena habis dari freezer ya Selanjutnya kita tambahkan dengan gula, garam, lada bubuk dan kaldu bubuk Aduk sampai rata Dan kalau udah cukup rata Langkah selanjutnya tambahkan dengan 230 gram tepung tapioca 30 gram tepung terigu protein sedang 5 sampai 6 siung bawang putih yang sudah dihaluskan atau dicincang kasar Dan terakhir kita tambahkan dengan 3 lembar daun bawang yang sudah diiris tipis Aduk semua bahan dengan spatula sampai benar-benar tercampur rata Kalau dirasa agak susah tercampur bisa diaduk dengan whisk atau bisa juga dimixer sebentar Pastikan aduk sampai benar-benar rata dan jangan sampai ada adonan yang belum teraduk ya Jadi disini harus kita kocok cepat sampai semua adonan dan teksturnya menjadi kental dan menyatu seperti ini Nah kalau udah dipastikan rata Selanjutnya kita akan tuang ke dalam loyang Tapi sebelumnya loyangnya harus kita oles dulu pakai minyak goreng Atau teman-teman bisa juga menggunakan wadah plastik tahan panas Sepengalamanku kalau teman-teman menggunakan loyang seperti ini Nanti hasil dari adonannya malah jadi lengket Tapi kalau teman-teman menggunakan wadah plastik tahan panas Nanti hasilnya justru akan lebih bagus Tuang adonan ke dalam wadah atau loyang yang sudah kita oles tipis dengan minyak goreng Kemudian aku bagi jadi 2 bagian adonan sama rata Supaya nanti hasilnya nggak terlalu tebal Nah kalau udah selanjutnya kita siapkan kukusan Dan panaskan kukusannya sampai beruap banyak Kalau udah beruap banyak seperti ini Selanjutnya kita masukkan adonan ke dalam kukusan Kukus selama kurang lebih 25 sampai 30 menit Atau sampai benar-benar matang Untuk proses pengukusannya sendiri Di sini aku menggunakan api sedang aja Jadi apinya jangan terlalu besar ya teman-teman Supaya hasilnya lebih matang merata Setelah kurang lebih 30 menitan dikukus Ini udah matang dan bisa kita keluarkan dari kukusan Dan lanjut kita akan kukus di adonan yang kedua Tunggu sampai agak dingin atau hangat-hangat kuku Baru kita keluarkan dari loyangnya Ini karena aku menggunakan loyang stainless Jadi ini agak susah dikeluarkan ya teman-teman Di sini aku coba bantu sisir dengan spatula bagian samping-sampingnya Supaya mudah dikeluarkan dari loyang Setelah disisir langsung aja kita balik dan kita angkat Selanjutnya ini pembek sutranya bisa kita potong-potong Sesuai selera besar kecilnya Bisa disesuaikan dengan kebutuhan Hasilnya ini aku suka banget Benar-benar bagus Lentur Kenyal Dan ini gak gampang patah Kalau dari aromanya ini jujur wangi banget Tuh teksturnya benar-benar lembut Kenyal banget ya Menurut aku ini sangat worth it banget Buat kalian bikin Karena bahan-bahannya tuh mudah Murah Dan hasilnya sangat bagus Kenyal juga Ini aku potong lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil Supaya nanti lebih gampang pas dimakan Jadi kalau misalnya teman-teman punya sisa putih telur Habis bikin nastar mungkin Atau bolu premium Atau misalnya baru bikin bludar Itu jangan langsung didadar ya Simpan dulu di chiller Atau kalau misalnya pengen lebih tahan lama Bisa juga disimpan di freezer Terus kalian bikin pembek sutra ini Tinggal ditambah tepung terigu sedikit Sama tepung tapioca Ini beneran deh bisa jadi cemilan yang sangat enak Terus gurih banget Ngenyangin pula Apalagi kalian tambah dengan kuah cukur dan juga timunnya Enak banget deh Ini aku pas lagi ngedit Sambil bayanginnya aja udah ngiler banget Asli Nah ini kalau udah kita potong-potong seperti ini Langsung aja kita goreng di minyak yang udah dipanaskan sebelumnya Untuk menggorengnya sendiri Boleh banget pakai api besar maupun api kecil Karena ini pempeknya udah mateng Disini kita goreng untuk memberi tekstur di bagian luarnya Supaya sedikit lebih garing Kalau misalnya pengen teksturnya tuh lembek Temen-temen gunakan api sedang aja Kalau pengen teksturnya lebih mengembang Lebih crunchy bagian luarnya Dan lembut bagian dalam Gunakan api cederung besar Nah ini contoh Kalau misalnya kalian menggunakan api cederung besar Jadi adonannya sedikit mengembang Dan bagian luarnya juga agak sedikit crunchy Meskipun nanti kalau diangkat Dia akan sedikit menyusut Pas coba aku belah Ini beneran berasa lembut Kenyal dan bagian dalamnya ini berwarna putih bersih Meskipun gak pakai daging ikan Tapi ini aromanya jujur super wangi dan gurih banget Nah ini semua komponen atau kodimen dari pempek sutranya udah jadi Ada kuah cukup Dan aku tambahin juga dengan timun yang udah akuaris tipis-tipis Dan kecil-kecil Supaya nanti lebih gampang pas dimakan Untuk cara penyajiannya Pertama kita letakkan pempek sutranya Di wadah atau mangkok Kemudian tambahkan timun Dan siram dengan kuah cukup Ini kalian sajikan Saat cuaca lagi mendung atau hujan Dimakan pas lagi anget-anget Beneran deh ini seger Nikmat banget Ini aku coba dulu kuah cukunya Kuah cukunya sendiri mantep Seger banget Dia medok ya teman-teman Jadi ada rasa manisnya Gurihnya juga ada Terus asem Pedasnya juga pas Sekarang aku cobain si pempek sutranya Ini beneran deh enak banget Teksturnya tuh kenyal Lembut Terus rasanya tuh gurih banget Asli ini meskipun simple Tapi bikin nagih Nah ini paling enak tuh Kalau kita campur semuanya Kita potong sedikit pempek sutranya Kemudian tambahin sama timun dan kuahnya Beneran ini tuh enak banget Seenak itu teman-teman Meskipun simple Beneran ini enak banget Terus kalau untuk timunnya ini Beneran menambah kesegaran Jadi wajib banget ya Kalau misalnya kalian mau makan pempek sutra ini Wajib banget kalian tambahin timun Pas dijadiin satu kayak gini Tekstur dan rasanya tuh jadi balance banget Tekstur pempeknya yang lembut Kenyal terus dipadukan Dengan timun yang crunchy Seger banget Terus ada kuah cukunya Yang begitu masuk mulut Langsung lumer dan meledak Kalau untuk rasanya Sebenernya ini tuh simple banget ya teman-teman Rasa gurih, bercampur Rasa asem, manis, pedas Terus ada rasa segernya juga dari timun Tapi ini beneran nikmat banget Dan bikin lagi Pempek sutra ini bisa banget Kalian jadikan untuk suguhan Kalau ada tamu atau keluarga yang datang Atau kalau mau dibagiin ke tetangga Ini juga boleh banget Dan kalau misalnya Mau buat jualan Juga sangat layak Pempek sutra ini setelah dikukus Bisa tahan di chiller Kurang lebih 2 mingguan Dan kalau disimpan di freezer Bisa tahan kurang lebih 2 bulanan Wajib banget dicoba Karena sangat recommended Dan mungkin segitu dulu Resep dan tutorial Yang bisa Umi sampaikan Semoga bisa dipahami Dan dimengerti Terima kasih udah nonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk keluarga tercinta Selamat mencoba di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya